Relawan Anak Bangsa, Antusias Sambut Kedatangan Capres Haji Prabowo Subianto di Tasik Malaya Kabar media warga, ratusan anak muda yang tergabung dalam Relawan Anak Bangsa menyambut kedatangan Prabowo Subianto di Lanut Wiryadinata Cibrem kota Tasik Malaya Sabtu-Tanggal 2 Desember tahun 2023 saat tiba di Bandara Wiryadinata, Prabowo langsung disambut oleh tim pemenangan Relawan Anak Bangsa RAB kota Tasik Malaya beserta pengurus Partai Demokrat dan tim AHY Ketua Umum Relawan Anak Bangsa, Agus Winarno SH, mengatakan kedatangan calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto untuk berkunjung dan bersilaturahmi ke Pondok Pesantren Miftahul Huda Manonjaya dan Pondok Pesantren Cipasung Singaparna Kabupaten Tasik Malaya dikatakan Agus, sebanyak 500 Relawan Anak Bangsa dikerahkan untuk menyambut kedatangan Prabowo Subianto beserta rombongan Alhamdulillah tadi Pak Prabowo sudah tiba di Bandara Wiryadinata kita tim Relawan Anak Bangsa akan mendampingi kegiatan Prabowo, ujar Agus Agus berharap, dengan hadirnya Prabowo ke Tasik Malaya dapat lebih memotivasi tim Relawan Anak Bangsa untuk pemenangan Prabowo pada pemilu 2024 nanti Di tempat terpisah, Haji Anton Carlian mengapresiasi semangat dan kinerja Relawan Anak Bangsa yang begitu kompak Saya lihat Relawan Anak Bangsa begitu aktif semoga memberikan kontribusi positif untuk pemenangan Prabowo Gibran ujar Anton Sementara itu Ketua DPD Partai Gerindra Kota Tasik Malaya Haji Aslim SH, mengatakan bahwa Prabowo Subianto mempunyai program pemberian makanan bergizi secara gratis kepada anak sekolah dan santri Ini suatu hal yang sangat bagus karena seperti diketahui anak-anak terkadang tidak sempat sarapan Dengan adanya program ini tentunya akan sangat membantu masyarakat Aslim berpendapat, jika asupan makanannya sehat dan bergizi anak-anak sekolah akan lebih fokus belajar Hal ini juga bisa dikatakan sebagai salah satu program mencerdaskan anak bangsa Untuk diketahui, setelah melaksanakan beberapa agenda pertemuan Sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat Prabowo Subianto kembali melakukan perjalan pulang ke Jakarta Cevi Pirman mengabarkan dari Kota Tasik Malaya Relawan anak bangsa hari ini menyambut ke datangan Bapak Talon Presiden kita yaitu Bapak Prabowo Subianto dan rombongan yang akan melaksanakan kunjungan di Kondok Pesantren maupun pertemuan para kader gerindra di Kabupaten Asik Malaya Ini untuk pencarannya kemana katanya Pak? Menurut prontem yang sudah ada Pencana Bapak Talon Presiden kita, Bapak Prabowo akan berkunjung ke Kondok Pesantren Huda Dan kalau tidak salah dengan Kondok Pesantren yang ada di Pasur Kabupaten Asik Malaya Tentunya kita untuk menyambut kedatangan beliau Bapak Prabowo Subianto Kita mengerahkan sekitar 500 500 relawan anak bangsa untuk menyambut Bapak Prabowo Subianto di Bandara Wiradinata Mungkin dari Bapak ada harapan Pak untuk kedatangan ini dari RAB sendiri atau? Harapan kami dari relawan anak bangsa Insya Allah Dengan kunjungan Bapak Prabowo ke Tasik Malaya ini Akan membuat kita semangat lagi dan lebih semangat lagi Dalam memenangkan beliau di Pesta Demokrasi di tanggal 14 Februari 2014 nanti Yang pertama Pak Prabowo Subianto berkunjung ke Pesantren Huda Manonjaya Setelah menunjukkan para kiai, para santri dan makan siang dengan 7.000 santri Itu salah satunya akan menyampaikan program Pak Prabowo juga Pemukiran kan punya program ke depan kalau jadi presiden, maka presiden Akan memberi makan dan minum susu beransi kepada siswa dan santri Juga akan menambah gizi anak malita dan ibu hamil Lalu setelah dimenang jaya, Pak Prabowo istirahat sejenak di kota Tasik Kaya Aston ini Istirahat Setelah itu lanjut ke GEDU Ke DPC Gerinda Kabupaten Di sana ada agenda alumni Prabowo Juga setelahmi dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat Di sana Insya Allah di sana juga akan laksanakan juga Sekaligus ada persenian kantor DPC Gerinda Kabupaten Kasimara Setelah dari GEDU Lanjut ke kondok pesan yang di Pasum Pak Prabowo juga akan bertemu dengan laki-laki pesan yang di kondok pesan di Pasum Setelah itu Pak Prabowo kembali ke Jakarta Nah itu Pak program yang makan buat santri itu Pak Mungkin dikontentasi semuanya akan dilaksanakan Sama bagaimana Secara nasional Itu bukan hanya dikontentasi Kan Pak Prabowo punya agenda, punya program itu nasional Jadi siswa itu akan disiapkan makan siangnya, minum susunya Setiap hari Termasuk santri Itu bukan program lokal Tapi nasional Untuk tes iklan sendiri bagaimana Pak? Oh untuk tes iklan kita respon cukup baik sekali Apa sebabnya? Anak-anak hari ini Anak-anak hari ini kan berangka sekolah kadang-kadang belum sarampah Sekolahnya sampai sore Dia hanya jajan-jajanan kadang-kadang jajanan yang mohon maaf lah kadang-kadang kesehatan juga akan terjamin Dan kalau disiapkan makan siang Anak-anak terjamin kesehatan yang sehat dan sempurna Itu akan sangat membantu kepada kesehatan anak Kalau dia sudah sehat, makannya baik Pikirannya belajar berangkat Bayangkan kalau nanti itu dilaksanakan Itu kan uangnya berputar di kota Tasik Malaya Yang dagang telur laku Sayuran laku Buah-buahan laku dan lain sebagainya Tentunya kita hitung berapa puluh ribu siswa Kita akan menyiapkan makan berapa setiap hari Itu luar biasa Uangnya berputar di kita Karena Pak Perubo itu landing langsung berangkat ke sana Insya Allah nanti di IGB itu Saya akan sebutnya berapa ribu kita lihat saja Lagi ceritanya Lagi ceritanya Yang jelas insya Allah Dan kita sudah siapkan Untuk dari kota Tasik saja Kita sudah kirimkan ke sana sekitar dua ribu orang Hanya kota Tasik Itu hanya dari Gerinda ya Sampu Rasun Hari ini adalah kegiatan kampanye Bapak Prabowo Sudianto Dengan kita usahakan Kita rapatkan barisan Agar bisa satu putaran Dan saya lihat Relawan anak bangsa Begitu aktif Luar biasa Hebat sekali Mudah-mudahan Relawan anak bangsa Bisa berkontribusi positif Untuk bisa memenangkan pasangan capai Nomor 2 Satu putaran Amin Satu putaran Prabowo Presiden Prabowo Presiden Prabowo Menang 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 Satu putaran Satu putaran Terima kasih telah menangkan pasangan capai Terima kasih telah menangkan pasangan capai Terima kasih telah menangkan capai Terima kasih telah menangkan capai Kau percaya Terima kasih telah menangkan capai Ayo rakyat Indonesia, bersatu langkahkan kaki Menuju pilih suara, Rabu 14 Februari Ayo rakyat Indonesia, beri kontribusi nyata Raih asal bersama, kita memilih untuk Indonesia Tiba waktunya, untuk gunakan hak pilih kita Salurkan api rasi bersama, demi bangsa Teguh percaya, suara kita sangat berharga Menentukan arah masa depan Indonesia Langsung umum bebas sahasnya, jujur dan adil Sebagai sarana integrasi bangsa Ayo rakyat Indonesia, bersatu langkahkan kaki Menuju pilih suara, Rabu 14 Februari Ayo rakyat Indonesia, beri kontribusi nyata Raih asal bersama, kita memilih untuk Indonesia Tiba waktunya, untuk gunakan hak pilih kita Salurkan api rasi bersama, demi bangsa Teguh percaya, suara kita sangat berharga Menentukan arah masa depan Indonesia Langsung umum bebas sahasnya, jujur dan adil Sebagai sarana integrasi bangsa Ayo rakyat Indonesia, bersatu langkahkan kaki Menuju pilih suara, Rabu 14 Februari Ayo rakyat Indonesia, beri kontribusi nyata Raih asal bersama, kita memilih untuk Indonesia Ayo rakyat Indonesia, beri kontribusi nyata Raih asal bersama, kita memilih untuk Indonesia Raih asal bersama, kita memilih untuk Indonesia Raih asal bersama, kita memilih untuk Indonesia